salam jumpa pada video kali ini kita akan masih membicarakan mengenai pengolahan data kualitatif menggunakan invivo tetapi pada video kali ini kita lebih spesifik bicara dan akan mempraktekan mengenai cara membuat case and case classification dari data yang berupa fokus grup discussion nah pertama-tama mungkin saya ingin menjelaskan juga menjelaskan terlebih dahulu mengenai fokus grup discussion nah fokus grup discussion ini itu adalah apa namanya sebuah teknik pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif ya selain wawancara dan juga observasi lalu ada dokumen seperti itu nah fkd ini juga termasuk salah satu sumber data primer ya satu sumber data primer untuk penelitian kualitatif ya nah fkd ini memiliki kemiripan dengan wawancara ya jadi kalau misalnya wawancara itu kan kita tahu kalau wawancara itu berarti ada orang yang mewawancarai dan ada orang yang diwawancarai nah di fkd juga sama di fkd itu ada orang yang mewawancarai dan juga ada orang yang diwawancarai nah itu kesamanya kesamanya itu lalu ada perbedaannya ya perbedaannya itu adalah kalau di wawancara ya itu peneliti atau pewawancara itu dia mewawancarai orang per orang di dalam waktu yang berbeda jadi dia akan mewawancarai orang per orang atau informan per informan di waktu yang berbeda jadi misalnya si peneliti ini memiliki lima informan untuk diwawancarai maka dia akan mewawancarai lima informan ini pada waktu-waktu yang berbeda misalnya informan pertama itu dilakukan pada siang hari misalnya lalu informan kedua dilakukan pada malam hari informan ketiga dilakukan pada sore hari misalnya informan keempat dilakukan pada pagi hari misalnya jadi itu apa namanya dilakukan dilakukan pada waktu yang berbeda seperti itu nah itu kalau wawancara tapi kalau fokus grup discussion fokus grup discussion itu pewawancara pewawancara atau peneliti itu melakukan pewawancara melakukan pewawancara terhadap informan terhadap beberapa informan di dalam waktu yang sama jadi dia melakukan wawancara terhadap beberapa informan di dalam waktu yang sama misalnya itu dia kumpulkan informan itu dalam satu tempat di jam sekian lalu dia wawancara seperti itu nah itu yang namanya fokus grup discussion nah disini saya sudah memiliki file wawancara dan juga file fokus grup discussion nah ini kan file ini kan file file wawancara ini ini adalah file wawancara terhadap informan yang bernama ini ya adik-adik-adik nah ini kan semua ini isinya adalah percakapan ya antara pewawancara dengan informan yang bernama adik-adik-adik-adik berganti semua ini nah berbeda dengan fokus grup discussion fokus grup discussion itu pewawancara yaitu si Dita ini kita ini adalah peneliti atau pewawancaranya dia melakukan interview pewawancara terhadap beberapa informan disini kan kita lihat transkrip fokus grup discussion terhadap mahasiswa dan mahasiswi pakalusantropolog nah ini dia melakukan wawancara terhadap beberapa informan dalam satu waktu ya dalam satu waktu ini kan kita lihat ada mega and hilia ya informannya lalu ada ini ada ian ya ada ian juga lalu kemudian ada ada Risa ada Risa ada Risa ada Risa lalu ada Shasha ini ada Shasha lalu ada Wimba jadi ini fokus grup discussion ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan di dalam pada saat yang sama ya atau pada waktu yang sama itu itu perbedaannya perbedaan antara wawancara dengan fokus grup discussion nah sekarang kita kembali kepada topik utama kita dalam membuat video ini yaitu adalah membuat case and case classification dari fokus grup discussion ini nah kalau kita ingin membuat case and case classification dari wawancara itu kan mudah ya mudah nah misalnya ini misalnya file wawancara adri hanti ini misalnya saya ingin membuat case dan case classificationnya dari file ini kalau wawancara ini ini kan gampang saya tinggal klik kanan misalnya lalu saya pilih create as cases yang ini maka masuk jadi cases ya adri hantinya nah cases sendiri ini kan maknanya adalah ini kan cases itu cases itu cases itu merepresentasikan unit of information jadi yang masuk di dalam case itu adalah misalnya ya misalnya itu seorang 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 informan atau sebuah tempat misalnya nah itu itu yang masuk dalam cases jadi seorang informan bisa jadi seorang informan atau atau sebuah tempat misalnya itu yang masuk di dalam cases maka untuk wawancara itu mudah untuk wawancara itu mudah kita buat case-case nya case nya itu mudah misalnya adik-adik-adik ini kan informan jadi sudah tepat kita masukkan dia ini ke cases tapi bagaimana kalau misalnya FGD fokus ke discussion kalau kita melakukan hal yang sama seperti pada wawancara itu jelas salah gitu ya misalnya saya klik kanan lalu saya pilih create as cases nah ini kan dia jelas masuk di cases tetapi dalam satu file ini itu kan ada beberapa informan ada beberapa informan kan yang ada disini sedangkan cases ini harus merepresentasikan dari unit of observation artinya dia dia semestinya di dalam case itu masuk dia masuk di dalam case itu adalah informan per informan jadi setiap informan itu masuk di dalam cases jadi informan per informan a person a person jadi disini kan dijelaskan a person or place jadi harus tiap informan itu yang masuk di dalam cases jadi semestinya 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 mega ya itu mega mega itu masuk sebagai cases disini lalu hilia masuk sebagai cases disini lalu resya ya mana tadi resya ian ian masuk sebagai cases disini karena dia kan informan gitu ya lalu resya masuk sebagai cases disini seharusnya seperti itu nah tentu saja kita tidak bisa melakukan hal yang sama pada FGD seperti kita lakukan itu pada wawancara ya cara yang sama itu kan tidak mungkin nah maka cara untuk membuat case dan case classification dari FGD ini adalah kita menggunakan fitur yang namanya auto coding ya jadi di dalam invivo itu ada fitur yang namanya fitur auto coding nah kita akan melakukannya menggunakan fitur itu nah caranya adalah kita pilih file FGD kita lalu klik kanan kita pilih auto code yang ini nah disini kan ada beberapa pilihannya nah kita pilih saja yang speaker name yang ini speaker name lalu kita pilih next nah kemudian kita lihat disini ada dua kayak dua kotak gitu ya nah ini di kotak yang ini itu kita akan memasukkan nama informannya disini kita akan mengetikan nama informannya sedangkan ini kotak yang ini preview untuk kita melihat nama-nama informannya nah oke kita akan mengetikan nama informannya yang pertama itu mega nah mega oke nah ini ternyata invivo-nya menemukan ada nama mega nah ini kan ada tanda centang lalu ada warna hijau ini berarti invivo-nya berhasil menemukan informan yang namanya mega juga di transkrip wawancara yang ini transkrip fokus group discussion yang ini nah lalu kemudian nah ini kan nah ini kan kalau dia sudah di blok warna seperti ini berarti invivo itu sudah menemukan informan yang bernama mega maka mega nanti semua semua apa jawaban dari mega itu akan di blok seperti ini lalu kemudian ada hilia tadinya hilia hilia nah ini juga sudah ditemukan hilia kan nah ini hilia nanti warnanya beda lalu ada ian 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 juga nanti warnanya berubah itu ian nah ini ian warnanya berubah lalu kemudian tadi ada ada resya ada resya resya ian juga berubah ini resya lalu ada shashai tadi shashai nah ini shashai shashai nah ini shashai lalu kemudian ada wimba wimba terakhir itu kalau tidak salah wimba ini wimba wimba oke selesai ya jadi semuanya berhasil ditemukan oleh invivo ya yang menanggung informannya ini karena kita lihat sudah centang semua berwarna hijau ya berarti berhasil di apa namanya ditemukan ya oleh invivo ya yang menanggung informannya lalu kemudian kita next nah kita next lalu disini dia bilang create new classification berarti disini kita create new classification maka nanti akan masuk sebagai case classification nah karena ini ini kan informannya nah ini kan informannya maka kita tulis saja informan lalu kemudian disini kan cases ya nah ini cases ini sudah seperti ini default seperti ini artinya informan-informan yang tadi yang kita ketikan namanya tadi itu nanti dia akan masuk di cases lalu di di case classification dia masuk sebagai informan nah lalu kemudian saya pilih finish ya nah ini kita lihat dia sudah masuk nah ini sudah masuk sebagai cases disini ya dia sudah masuk sebagai cases disini oke sudah di apa ya di pilah-pilah ya sudah dipotong-potong oleh invivo lalu kemudian kita bisa memasukkan informan ini ke dalam cases lalu kemudian dia juga sudah masuk di informan yang ini nah sudah masuk di informan di case classification-nya tinggal nanti kita buat atributnya sesuai dengan informasi yang ada di files oke saya kira demikian video saya kali ini mengenai cara membuat cases dan case classification dari file focus group discussion semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini terima kasih terima kasih